Penyidikan kasus dugaan korupsi PT Andalas Barah Sejahtera oleh Kejati Sumsel Rampung. Keenam tersangka beserta barang bukti diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Lahat. Sementara keenam tersangka yang disangkakan terlibat dugaan korupsi izin pertambangan dengan nilai kerugian negara sejak 2010-2014488,9 miliar rupiah ditahan selama 20 hari ke depan. Penahanan dimulai sejak Jumat 11 Oktober 2024 hingga 30 Oktober 2024. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Fani Yulia Ekasari, SH, MH, Jumat 11 Oktober 2024 menyebut untuk tersangka S, G, B, M, dan SA ditahan di Rutan Palembang. Sementara tersangka LD yang adalah perempuan ditahan di lapas perempuan kelas 2A Palembang. Ada pun jabatan dari Keenam tersangka yakni S. Laku Komisaris Komisaris Utama Direktur-Direktur Utama PT. Baracentra Sejahtera PT. Andalas Barasejahtera. Fani juga menyebut kalau para saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini berjumlah 54 orang. Terima kasih. Terima kasih.